5 4 3 4 7 Sebelum menonton Silahkan klik dulu Tombol Like Subscribe Dan tombol lonceng Silahkan komen Sektor pertanian Masih menduduki peringkat 1 Dilihat dari segi pertumbuhan Perdagangan Petani mayoritas menjerit Karena mahalnya harga kebutuhan pertanian Mulai pupuk Pestisida dan benih Petani saat ini Harus berani menerima tantangan Sulitnya pupuk Dan mahalnya biaya perawatan Yaitu dengan memangkas biaya-biaya lain Agar dapat meringankan Beban biaya sampai panen Selain berupaya mengurangi Tenaga kerja manusia Petani juga harus menggunakan Alat inovatif Karena penggunaan alat tenaga mesin Menghemat hingga 40% Sebagai contoh Alat semai meni Alat tanam Alat pupuk Dan alat pemanen Disamping itu Pemerintah juga berupaya Meningkatkan efektivitas Dan Pernyediaan Mesin pertanian Berbeda dengan tahun 90-an Mayoritas petani dan tenaga manusia Masih mudah didapatkan Seiring dengan perkembangan teknologi Masyarakat kolongan milenial Lebih memilih bekerja diperkai buruh pabrik Daripada menjadi petani Yang nasibnya kian memprihatinkan Nah Kami akan membagikan informasi Berbagai alat inovasi modern Untuk membantu meringankan Pekerjaan petani Yang pertama Alat semai padi Alat semai padi ini Di impor dari Jepang Dengan merek Ubota Ada dua jenis Alat semai padi Ada yang Sudah otomatis Dan manual Kedua-duanya Sama menggunakan Papan semai Untuk Sebagai media tanamnya Jadi Alat ini Dibanderol Dengan harga 65 juta Dan Untuk yang manual Dibanderol Dengan harga 8 juta 500 ribu Yang kedua Adalah Alat tanam padi jarwo Atau Alat tanam padi Mini Transplanter Alat tanam padi ini Kita import dari Vietnam Untuk ukuran jarak tanam Tersedia 20 cm 25 cm Dan 30 cm Untuk jarak menyambing Jumlah baris Ada Tersedia juga 6 baris Dan 4 baris Untuk jarak kedepan 18 cm Untuk jarak tanam dalam Alat ini Terbuat dari bahan Baku Konstruksinya Adalah Baja anti karat Atau stainless steel Agar alat Awet Dan mudah Dan kokoh Dibergunakan Yang ketiga Adalah Alat penyiang gulma Alat penyiang gulma Kita import Dari Cina Dengan menggunakan Mesin 3,5 pk Berbahan Bakar Bensin Campur Oli Mesin Ini Mengerjakan Penyiangan Gulma Dengan Cara Mencapi-capi Rumput Agar Tercabut Dari Media Lahan Untuk Mengamankan Padi Agar bisa Tumbuh Maksimal Alat ini Dipanderol Dengan Harga Mulai Rp 1.200.000 Sampai Rp 1.400.000 Rupiah saja Yang keempat Adalah Alat siram Tanaman Alat siram Tanaman Ini Bermesin 4 tak Dengan dimensi Panjang 50 cm Dan Lebarnya 35 cm Dengan Dilengkapi Dengan Selang Panjang 3 meter Terdapat 2 mata Semprotnya Yaitu Model Sebar pipi Sama Fokus Dan Alat ini Bekerja Maksimal Dengan Cara Mengapung Sambil Menyedot Air Kemudian Disemprotkan Ke Lahan Yang Akan Disiram Nah Untuk Harga Alat Ini Adalah Sekitar Rp1.980.000 Sampai Rp2.300.000 Tergantung Merek Ya Ada Pilihan Juga Dengan Berbahan Bakar Bensin Campur Oli Namun Lebih irit Memakai Tenaga Mesin Berbahan Bakar Bensin Nah Itulah Beberapa Alat Bantu Pertanian Yang Membantu Proses Perawatan Padi Atau Tanaman Yang Lain Mulai Awal Tanam Sampai Panen Terima kasih T T T T T T T T